Waktu gue ke minimarket, gue ngeliat salah satu casting yang eye-kece banget. Yap, casting yang diproduksi oleh Matchbox di seri Moving Parts. Casting ini bernama Seagree Fire Truck, dan ini adalah versi Special Edition 70 Anniversary dari Matchbox ini sendiri. Makanya, kart ini dibuat sedikit agak berbeda dari seri Moving Parts yang biasanya. Oke, sebenarnya gue mau bahas casting lainnya nih. Tapi karena gue liat masih belum banyak nih yang tau soal Seagree Fire Truck ini, makanya gue mau bahas sedikit aja yang gue tau soal Seagree Fire Truck ini. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan, gue akan sedikit bercerita tentang apa itu Seagree. Oke, jadi Seagree itu sendiri adalah merupakan sebuah perusahaan independen yang menyediakan atau berperan sekaligus sebagai produsen peralatan pemadam kebakaran asal Amerika. Dengan spesialisasi di bidang Rescue Unit serta Aerial Tower. Seagree sendiri itu diambil dari nama belakang foundernya, yaitu Frederick Seagree. Pada tahun 1881 yang pada awalnya bermarkas di Detroit, Michigan. Sebelum akhirnya berpindah headquarters ke Clintonville, Wisconsin, US. Nah, untuk Universe Matchbox-nya sendiri, first casting dari Seagree Fire Truck ini sebetulnya udah rilis di tahun 2022 lewat seri yang sama ya. Seri-nya tetap di Moving Parts yang berkelir Red Fire Truck as a common thing gitu ya. Kemudian di rilisan 2023, si Drake Fire Truck ini kembali hadir dengan balutan berwarna silver eksklusif dengan sampo angka 70 tahun perayaan dari Matchbox gitu ya. Yang overall ini cakep sih ya. Secara detail sebenarnya casting ini tuh kelihatan on point banget. Ya, walaupun masih kelihatan penggunaan material polikarbonat di casting ini yang masih nggak bisa disembunyiin. Karena porsinya emang lebih banyak gitu ya, daripada diecast-nya. Oke, rilis di jajaran Moving Parts. Seagree Fire Truck ini dibekali dengan bagian yang bergerak atau Moving Parts-nya. Yaitu bagian tangga daruratnya atau tangga yang disini nih. Functional ladder-nya. Ini dia bisa ke atas dan ke bawah bergerak. Pokoknya dia bisa dimainin gitu ya. Yang secara desainnya digunakan sebagaimana mestinya oleh para kru pemadam kebakarannya gitu ya. Untuk desainnya sendiri, gue lumayan suka sih dengan detail berwarna silver. Yang kelihatan eksklusif banget nih. Ini adalah kondisi dari desain kart-nya. Disini dia jadi berwarna putih. Harusnya untuk di komen lain-lain di Moving Parts itu dia berwarna orange sama kayaknya di bawahnya. Dan ini adalah portrait dari Fire Truck-nya itu sendiri. Takat banget sih. Ini adalah diecast-nya. Kemudian ini adalah bagian dari belakangnya. Banyak yang diceritain nih kayak biasa. Ini adalah petunjuk bahwa Moving Parts-nya ada di bagian tangganya. Kemudian ini adalah keterangan S&E label ya. Sudah pasti ini stiklah Indonesia. Dan ini adalah lisensi official Seagrave. Gitu. Dan ini versi Indonesia. Dia base-nya berwarna silver juga ini. Gitu. Tapi leathernya berwarna hitam ya. Tangganya. Depannya. Ya. Biasanya ini agak-agak kayak truck jaman tahun 80-90-an ya. Tapi diremajain lagi nih kayaknya. Sama biasa Seagrave. Ya jadilah sih Seagrave Fire Truck yang saat ini dijadiin casting di Matchbox Moving Parts gitu ya. Overall ini cakep sih. Cakep banget. Proporsi ban-nya bagus banget. Detailing-nya cakep. Ya walaupun tanpa harus kita buka juga kita tahu kalau ini mostly terbuat dari plastik. Polikarbonat gitu ya. Tapi gak apa-apa. Masih kelihatan oke. Gitu. Oke. Itu gimana nih? Menurut kalian mengenai casting satu ini. Apakah memenuhi syarat untuk diserok? Atau jadi koleksi? Atau Matchbox sudah bertindak terlalu jauh nih dari DNA awal Matchbox itu sendiri? Ya kayak ginian aja emang spesialisasinya si Matchbox gitu ya. Tapi dengan recolor yang kayak gini apakah menjadi keluar gitu ya dari pakemnya Matchbox yang biasanya dia itu menghadirkan casting asing yang sesuai dengan kondisi real aslinya. Dimana pemadam kebakaran di Amerika atau dimanapun gitu ya. Memiliki kode etik kalau gak warna putih ya warna merah gitu biasanya. Tapi ini tiba-tiba warnanya dijadiin silker. Nah. Apakah ini masih sesuai dengan pakemnya? Kalau si Matchbox ini masih berkutat di real car gitu ya. Comment section gue di bawah itu gak ke-lock ya teman-teman. Jadi feel free untuk kita diskusi di bawah ya. Oke. Jadi itu dia tadi. Sedikit pembahasan mengenai si Grave Firetrucks ini. Sebuah rilisan dari Matchbox di seri Moving Parts. Oke. Videonya gue sudah hidulu nih sampai disini gitu ya. Sampai ketemu di next video. Bye. Selamat menikmati.